Hai Rahiters Ana Jobling mulai naik daun berkat aktingnya dalam memerankan serial drama Melur Untuk Firdaus Melur Untuk Firdaus merupakan serial drama Malaysia yang mengisahkan kehidupan rumah tangga sepasang kekasih Melur dan Firdaus Ana Jobling membawakan karakter tokoh bernama Melur, Istri Firdaus Perannya berhasil memikat hati netizen Netizen juga terbuai oleh kemesraan yang dibawakan Melur dan Firdaus Hingga terbawa ramainya perjodohan Ana Jobling dan Merkin ke kehidupan nyata mereka Hal tersebut membuktikan bakat peran Ana Jobling dan partnernya berhasil membangun kemistri yang bagus Supaya Rahiters tidak penasaran dengan sosok cantik satu ini, berikut profil dan sederet fakta menarik Ana Jobling Profil singkat Ana Jobling Ana Jobling mempunyai nama asli, Ana Elis Agustin Jobling Abdur Rohman Ia lahir di Kuala Lumpur, tanggal 14 Agustus tahun 2000 Artinya, tahun ini ia berusia 22 tahun Berdarah belasteran Ana Jobling merupakan keturunan Inggris Malaysia Ia adalah anak tunggal dari seorang ayah berkebangsaan Inggris dan seorang ibu berkebangsaan Melayu Agama yang dianut Walaupun seorang anak belasteran Inggris Malaysia, ia dibesarkan di Kuala Lumpur, dengan kepercayaan agama Islam Pernah ikut ajang kecantikan Kecantikan Ana Jobling, memang sudah diakui oleh publik Hal ini, didukung oleh keikut sertaannya, sebagai finalis di ajang kecantikan Miss Melaka dan Pahang Dan ajang kecantikan Dewi Remaja, ketika usianya belasan tahun Ia juga, memenangkan ajang Miss Turism Pahang 2018 Karir di bidang Modeling Dari kecil, Ana sudah tertarik dengan dunia modeling Hingga sang ibu bunda, memasukkannya ke sekolah modeling, yaitu ambir cheer modeling academy Maka dari itu, Ana yang wajahnya kerap menghiasi sampul majalah Malaysia ini Memulai karirnya dengan menjadi seorang model Karir di bidang seni peran Sejak 2020, Ana baru menggeluti dunia akting Karir aktingnya, dimulai ketika ia ditawari untuk bermain dalam film perdananya Pasal Kau, dan memainkan karakter Emilia Sedangkan untuk televisi, Ana Jobling memulai debutnya di serial drama One to Huntu Yang tayang di Awesome TV Ia pertama kali mendapat perhatian luas di Malaysia Melalui drama Shah Alam 40.000 pada 2021 Yang ditayangkan di Akasia Slot TV 3 Dengan memainkan peran Shafinas McKenzie Hingga saat ini, Ana sudah membintangi 2 judul film, 11 serial televisi, 2 FTV, dan 10 program televisi Cinta Musik Ana Jobling, sangat menyukai musik, hingga membuat playlist Spotify Ia membuat daftar lagu pilihannya di platform musik Spotify, dan dibagikan melalui akun Instagramnya Wanita tercantik Ana Jobling, masuk sebagai nominasi vote The Best Fest 2022 Berkat perannya sebagai melur, di serial drama Melur untuk Firdaus Populer di Indonesia Kesuksesan serial Melur untuk Firdaus, turut melesatkan nama dua bintang utamanya Yakni Merkin dan Ana Jobling Popularitas mereka, tak hanya melesat di negara asalnya Malaysia Tapi juga menggemah hingga Indonesia Oleh karena itu, ia berkesempatan menyapa penggemarnya di Indonesia Dan mendapat undangan untuk tampil sebagai bintang tamu Di beberapa program televisi Indonesia Seperti Brownies, Ketawa Itu Berkah, dan Lapor Pak Nah, itu dia Profil dan sederet fakta menarik Ana Jobling Aktris cantik asal Malaysia Pemeran Melur untuk Firdaus Yang belakangan ini viral di Indonesia Terima kasih telah menonton